Intro Siapa yang tak kenal Lydia Kandau? Artis lintas generasi ini ternyata mengagumi Bupati Luwu Timur, Haji Muhammad Torikusler. Hal tersebut diungkapkan Lydia Kandau saat dirinya berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur. Kekaguman Lydia Kandau kepada Husler tersebut ternyata punya alasan sendiri. Setelah mengetahui bahwa Haji Muhammad Torikusler adalah seorang pemimpin yang terpilih dengan suara mayoritas dari penduduk Luwu Timur yang dikenal memiliki keberagaman budaya dan kepercayaan. Menurut Lydia, Husler adalah sosok pemimpin yang bisa diterima oleh semua golongan dan sangat menghargai perbedaan. Saya kagum banget ya dengan mendukung untuk acara ini gitu, acara kakak-kakak yang saya suka. Jadi saya rasa ini Bupati sahabat-bupat yang... Lydia Kandau yang ditemani kerabat dan tim doa ini juga secara khusus mendoakan pemimpin Luwu Timur ini agar dikaruniai kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjalankan amanah yang telah dimandatkan oleh rakyatnya. Tanah yang diberkati Tuhan, yang berdoa berikan hikmat bagi Bapak, Bupati, Bersama Wakil, semua staff yang ada di Kabupaten Luwu Timur ini. Setiap desa, kerurahan, kecamatan, dan tempat ini akan mengalir berkat-berkat Tuhan ke segala penjuru Luwu Timur ini. Biar Luwu Timur semakin jaya dan semakin luar biasa. Terima kasih sambutan manis keluarga hambamu, Bapak Bupati, bersama dan perwakil di tempat ini menyediakan berkat bagi kami. Kedatangan Lidia Kandau di Luwu Timur ini disambut hangat oleh Bupati Luwu Timur Haji Muhammad Tori Fusler yang didampingi wakilnya Irwan Bahri Syam di Ruang Kerja Bupati. Selain bersilaturahmi dengan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, Lidia Kandau juga akan menghadiri acara kebaktian kebangunan rohani yang digelar oleh umat kristiani sekabupaten Luwu Timur di daerah Lampia, Kecamatan Malili. Bapak Huzler dan Bapak Irwan untuk Luwu Timur terkemuka. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, tim liputan mengabarkan.